Halo, berjumpa kembali dengan video kita pada kesempatan ini video kita akan membahas tentang cara menambahkan bingkai atau cara membuat bingkai pada microsoft word baiklah, langsung saja kita buka microsoft word microsoft word 2010 nah, membuat bingkai itu sendiri, disini maksudnya bingkai itu berada di bagian pinggir kertas pinggir ini, dari kursor ini dari sini, ke sini terus ke bawah misalnya ini kita kecilkan dulu nah, jadi nanti bingkainya itu tempatnya disini, dia bentuknya kotak dari sini, ke sini terus ke bawah ke samping ke atas ini kotak seperti ini bingkainya jadi ya, seperti bingkai-bingkai untuk foto itu ya untuk foto-foto itu jadi supaya tampilan ketika dicetak atau di print itu supaya lebih menarik lagi tidak polos jadi ada istilahnya itu ada gambar-gambarnya di pinggir-pinggirnya itu ada gambarnya ada ya variasinya lah nah, baik langsung saja kita ke membuat bingkainya ya kita langsung dari pack layout dari pack layout kita pilih pack border ini ya pack border nah, setelah itu akan muncul bendera bendera lagi jendela borders and setting nah, disini pada style disini ada gambar atau garis lurus bersambung terus ada garis putus-putus nah, kalau garis lurus disini tampak disini ya ini bingkainya kalau putus-putus nah, lihat perubahannya seperti ini nah nah, kalau ini kita oke nah, dia terdapat disini di pinggir nah, nampak perbedaannya color 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 ini warnanya warnanya bisa kita ubah nah, akan berubah seperti ini nah, kemudian jika kita menginginkan bingkai tersebut bukan sebuah garis yang model-model seperti ini nah, ini ada banyak sebenarnya model garisnya ya bisa diwarnain juga nah, seperti itu kalau kita perbesar nah, seperti ini jadinya jadi nanti ketika dicetak ini juga akan keluar pada cetakannya pada hasil printnya itu juga akan keluar nah, ini yang gak kalah menarik disini ada yang namanya art art ini berupa gambar disini kan non kosong nah, kalau pengen ada gambarnya kita klik yang ini nah, disini ada macam-macam gambar nah, pilih saja salah satunya misalnya ini ya sudah kita oke nah, akan muncul seperti ini jadi seperti itu jadi ketika nanti dicetak atau di print ini juga akan muncul nah misalnya kita buat sampai dua halaman 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 kedua pun akan muncul seperti ini bagbordernya nah, ini bisa kita pilih yang sesuai saja yang kita inginkan itu akan berubah pingkainya nah, kalau yang pengen gambar bunga ya ini ada gambar bunganya nah, ketika diperbesar nampak nah, seperti itu nah, jadi saya ulangin lagi dari pack layout ya setelah pack layout kita pilih pack border jika pingkainya pengen yang garis sebuah garis kita pilih pada style nah kita pilih salah satu kita oke nah, tetapi ketika kita pengen bingkai tersebut adalah sebuah gambar jadi pack layout pack border kita pilih yang pada menu art disini kita pilih gambarnya kita pilih oke nah seperti ini ada gambarnya orang orang orang-orangan ya nah baik demikianlah cara membuat bingkai atau menembahkan bingkai pada microsoft word mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.